Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Mufazuka dengan tutorial G-StairCAD BASIC BASIC Bagaimana menggunakan Sweep Command jika Anda ingin menggunakan Sweep Command dengan G-StairCAD software ini, kita perlu menggunakan objek pertama untuk mana Sweep, kemudian objek kedua untuk pet ok, contohnya di sini saya akan menambahkan objek rectangle dan kemudian saya akan menambahkan line untuk pet ok, untuk mengaktifkan Sweep Command, Anda dapat menambah Sweep, kemudian Anda dapat menambah Sweep, kemudian Anda dapat menambah Sweep objek, kemudian Anda dapat menambah Sweep, saya akan menambahkan line objek untuk pet, ok, sekarang kita sudah menambah Sweep objek rectangle objek di dalam pet, Anda juga dapat menambah Sweep dengan Twist, ok, contohnya di sini saya akan menambahkan rectangle objek dan kita menambah line lagi untuk pet, ok, kemudian Anda dapat menambah Sweep Command, kemudian Anda dapat menambah Sweep ini saya akan menambahkan objek rectangle objek ini untuk Sweep, Anda dapat menambah T untuk mengaktifkan Twist option, kemudian, contohnya saya akan menambahkan 300 degree, Anda dapat menambah 300 dan kemudian Anda dapat menambah kemudian Anda dapat menambah jalan objek ini, ok, Anda dapat menambah, kami sudah menambah jalan yang panjang dengan Sweep Twist, sangat mudah untuk menambah Sweep, atau menggunakan Sweep objek dengan g-starcat software, jika Anda ada pertanyaan tentang tutorial ini, Anda dapat komen di bawah video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya di tutorial g-starcat yang lain BASIC TUTORIAL